Beginilah aksi lima ibu-ibu yang terekam kamera pengawal setengah mencuri puluhan baju muslim. Dengan santainya, mereka membuka plastik pembungkus, melipat baju, kemudian memasukkannya ke dalam tas. Satu pelaku mencuri, sementara pelaku lainnya berpura-pura bertanya pada penjaga butik. Aksi pencurian ini berlangsung cukup lama, hingga beberapa kali pelaku keluar masuk butik untuk menyimpan hasil curiannya kepada pelaku lain yang sudah menunggu di luar. Pencurian tersebut baru diketahui setelah seorang karyawan butik yang turun dari lantai dua melihat seorang pelaku memasukkan baju ke dalam tas. Namun para pelaku lebih dulu kabur menggunakan sebuah mobil. Ini mungkin sengaja untuk diboyarkan pemikirannya, jadi ada yang sibuk belanja, ada yang sibuk pura-pura jadi customer, ada yang sibuk nanya-nanya, ada yang berpencat ke sana, ada yang ke sana, ada yang di sini, di sini, di sini, gitu. Dalam aksi ini diduga para pelaku mencuri sekitar 40 baju muslim yang ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Saat ini abad kepolisian Polsekta Panakukang, Makassar masih melakukan penyelidikan. Rekaman CCTV menjadi barang bukti penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fajar Abu Talif, TV One menggabarkan.